Angkatan Udara Turki diperkirakan akan memulai operasi sistem pertahanan udara jarak jauh siper pada akhir tahun ini. Dengan demikian telah menyelesaikan upaya untuk membangun jaringan pertahanan udara yang komprehensif di negara Mediterania. Sistem pertahanan udara lainnya yang termasuk dalam jaringan pertahanan udara komprehensif Turki adalah GURS, Hisar-O dan Hisar-O+. Langkah ini juga memastikan kemandirian Turki dalam pembuatan dan pengoperasian sistem pertahanan udaranya. Ahmet Akyol, CEO ASELSAN mengkonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara jarak jauh akan mulai melindungi wilayah udara Turki mulai akhir tahun ini dengan menggunakan peluru kendali siper blok 1. Rudal berpemandu siper blok 1 memiliki kemampuan untuk menyerang target udara dari jarak 70 km. Sedangkan rudal berpemandu siper blok 2 yang saat ini sedang dalam tahap uji coba diharapkan dapat dioperasionalkan oleh Angkatan Udara Turki pada tahun depan. Rudal berpemandu siper blok 2 yang diuji coba tahun lalu dirancang untuk lebih mampu dan efektif dalam mengatasi ancaman udara yang mampu menembak jatuh target udara hingga jarak 150 km. Sementara itu, Ahmet juga mengkonfirmasi rencana mereka untuk memulai pengembangan peluru kendali siper blok 3 yang akan membuat sistem pertahanan udara mampu menyerang target udara pada jarak lebih dari 200 km. Namun, ia tidak memberikan informasi apapun mengenai jadwal pengembangan varian peluru kendali siper blok 3 dan kapan sistem itu akan dioperasionalkan. Sistem pertahanan udara jarak jauh siper dikembangkan mulai tahun 2018 setelah kontrak ditandatangani antara Badan Pengembangan Pertahanan Turki, SSB, Aselsan, Roketsan, serta Tubitaksage. Tujuan utama proyek pertahanan udara jarak jauh siper adalah untuk memenuhi kebutuhan Turki akan sistem pertahanan udara di wilayah ketinggian. Berdasarkan ketentuan kontrak untuk pengembangan sistem pertahanan udara jarak jauh siper, Aselsan ditugaskan untuk mengembangkan pusat kendali armada, radar pencarian, pusat kendali kebakaran, radar kendali kebakaran, kendaraan stasiun komunikasi, dan kendaraan relay komunikasi. Di sisi lain, Roketsan bertanggung jawab untuk mengembangkan peluru kendali, sementara Tubitaksage bertugas mengembangkan hulu ledak rudal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!